Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bertemu lagi dengan Budiya Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat Anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 7, Sob tema 2, pembelajaran keempat Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Kemudian siapkan buku dan alat tulis kalian ya Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku Sub tema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku Pembelajaran keempat Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Nah anak-anak, sekarang kita simak bacaan berikut ini Ragam pakaian adat di Indonesia Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia Mendorong berkembangnya pakaian adat Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat Dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan Atau tradisi adat daerah setempat Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan Atau status pemakaiannya dalam masyarakat Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan Berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa Apa saja nama pakaian adat di Indonesia ya Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia Kalian simak ya Yang pertama, Ile Balang Itu nama pakaian adat dari Aceh Yang kedua, Ulos Pakaian adat dari Sumatera Utara Tiga bundokaduang, limpapeh rumah nan gadang Dari Sumatera Barat Pakaian tradisional Melayu, itu dari Riau Lima, teluk Belanga Pakaian adat dari Kepulauan Riau Aesan Gede, adalah pakaian adat dari Sumatera Selatan Paksian, berasal dari Bangka Belitung Baju pangsi, adalah pakaian adat dari Banten Kebaya, pakaian adat dari Jawa Barat Kebaya juga, pakaian adat dari Jawa Tengah Kebaya Kesatrian, adalah pakaian adat dari Daerah Istimewa Yogyakarta Pesaan, adalah pakaian adat dari Jawa Timur Berang, pakaian adat dari Kalimantan Barat Pengantian Bagajah Kamuling Bawular Lulut, adalah pakaian adat dari Kalimantan Selatan Baju Cele, adalah pakaian adat dari Maluku Pakaian Materen Larno, adalah pakaian dari Maluku Utara Kulofi, atau Dongala, adalah pakaian adat dari Sulawesi Utara Baju Ngebe, adalah pakaian dari Sulawesi Tengah Dan baju Budok, adalah pakaian adat dari Sulawesi Selatan Tugas kalian sekarang adalah Perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut Kemudian, tuliskan keunikan yang terlihat dari pakaian daerah yang ada pada gambar Kerjakan pada lembar kerja siswa kalian ya Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau Setiap daerah mempunyai pakaian adat Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat Pakaian adat bagi wanita Minang, sering disebut dengan limpapeh rumah Nenggadang Pakaian adat limpapeh rumah Nenggadang ini Terdiri atas beberapa bagian Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah Nenggadang Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing Atau gunjang Menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau Penutup kepala ini disebut tingkuluak Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju batabu Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau Corak hiasan benang emas beragam Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket Wanita minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang Sebagai pelengkap pakaian adat ini juga dikelengkapi dengan perhiasan Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung Kelang biasanya disebut galang, kalung biasa disebut dukwah Nah tugas kalian adalah carilah ide pokok pada tiap paragraf bacaan tadi Kalian kerjakan pada buku lembar kerja siswa kalian ya Demikian pembelajaran hari ini anak-anak Semoga materi yang buku sampaikan dapat diterima dengan baik Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Sekian dari Budiah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh